Intro Sebanyak 7 anggota baru Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Kalipasung Kecamatan Kebangga Bupaten Cirebon mengisi jabatan BPD Kalipasung untuk periode 2023-2029 dalam pengisian anggota BPD baru hampir merata antara laki-laki dan perempuan di mana 3 perempuan mengisi jabatan anggota BPD Kewu Desa Kalipasung, Endi Supriyadi mengatakan pengisian anggota BPD dilaksanakan mengingat anggota BPD lama sudah memasuki masa akhir jabatannya tahun ini sehingga pemerintah desa membentuk manitia pengisian anggota BPD baru yang telah dibentuk 2 bulan yang lalu Dari tahapan itu, 11 anggota-anggota BPD dilakukan voting untuk menduduki 7 anggota BPD terpilih Pemilihan dilaksanakan perwakilan perdusun dalam setiap dusun dipilih oleh 15 orang yang merupakan lembaga RT, RW dan perwakilan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Ku berharap mereka yang terpilih bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk pembangunan desa Kalipasung ke depan yang lebih maju Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak baik dari panitia pemilihan BPD kemudian dari calon BPD dan juga pada masyarakat yang telah memilih calon anggota BPD Mudah-mudahan dengan terpilihnya calon anggota BPD yang baru nuanya bisa berginergi bisa bersama-sama untuk memajiban desa Kalipasung Sementara desa Kalipasung memiliki jumlah penduduk di kisaran 5.600 jiwa pada penduduk itu juga dipersiapkan untuk mengikuti pemilu tahun 2024 Wahyu Ibisana, RCTV, Cirebon Selamat menikmati